selamat menikmati selamat menikmati berdasarkan sosialisasi yang telah diberikan oleh Direkturat KSKK atau tim pos pusat sebenarnya ada beberapa penyebab Bapak Ibu yang mengakibatkan dana pos ini terlambat dicahitkan yang pertama ada banyak sekali rekan-rekan kita yang ternyata sampai deadline itu belum mengembalikan sisa dana pos di tahun sebelumnya itu di tahun 2021 hal ini menyebabkan prosesnya jadi menunggu rekan-rekan mengembalikan dana pos sisa di tahun sebelumnya itu tentu saja memerlukan waktu dan koordinasi karena kita tahu pos madrasah sejak ditarik di pusat dari daerah ke pusat memang ada kelebihan dan keuntungannya kemudian yang kedua ternyata banyak rekening pos madrasah yang ternyata masih terisi dananya dana pribadi atau bahkan mungkin dana yang lain ya dana madrasah yang lain disimpan di rekening pos jadi ini juga salah satu miskomunikasi ya antara pengelola tim pos pusat dengan rekan-rekan di bawah ya di daerah bahwa ternyata banyak juga yang salah paham sehingga dana pos bisa dipakai atau di isi dengan dana lain dan ini juga terjadi karena miskomunikasi juga antara pihak bank ya untuk itu pihak bank juga selayaknya perlu di evaluasi ya nah terkait dengan rekening pos yang terisi dana lain ini juga ternyata memerlukan proses yang sangat panjang sehingga tim pos pusat menunggu konfirmasi dari rekan-rekan madrasah dari kita semuanya yang rekening posnya terisi itu disuruh konfirmasi dengan mengirimkan pernyataan bahwa dana tersebut adalah dana pribadi dan bukan dana pos atau dana selain pos yang disimpan di rekening pos sehingga tidak perlu dikembalikan ke kas negara pengumpulan surat pernyataan dari rekan-rekan madrasah tersebut juga memerlukan waktu yang lama ya bayangkan dari se-Indonesia ya dikumpulkan jadi satu sehingga memerlukan proses yang panjang juga yang akhirnya dana pos ini sampai saat ini memang belum bisa dicairkan salah satunya adalah karena sampai deadline akhir-akhir ternyata masih ada saja rekan-rekan madrasah yang mengirimkan pernyataan ya sehingga harus menunggu itu semuanya dieksekusi sehingga ada proses filter ya dari rekening yang terisi apakah itu dana pos atau dana bukan pos sehingga memerlukan filter berdasarkan pernyataan yang masuk dan tentu saja itu memerlukan proses yang cukup lama dan itulah sampai saat ini memang masih dalam proses tersebut ya kemudian yang selanjutnya adalah nah ini tadi setiap kegiatan pasti ada evaluasi ya termasuk di pengelolaan dana pos ini terkualiasi juga dilakukan terhadap bank penyalur ya terhadap bank penyalur terkait perjanjian kerjasamanya dan salah satunya tadi ternyata kita tahu bahwa banyak bank penyalur menurut rekan-rekan kita ya di bawah itu yang ternyata mewajibkan rekening tidak boleh dinolkan nah ini kan ternyata memerlukan evaluasi yang kadang-kadang evaluasi tersebut menghasilkan salah satunya pergantian bank ya pergantian bank penyalur yang itu tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan mudah-mudahan ini tidak terjadi sampai pergantian bank lagi sehingga dana pos akan terlambat akan terlambat lagi dicairkan jadi itu bapak ibu beberapa permasalahan yang menyebabkan dana pos sampai saat ini belum bisa dicairkan ya ini berdasarkan sosialisasi yang telah diberikan oleh tidak terat KSDK beberapa waktu yang lalu ya dan ini yang bisa saya tangkap dari bawah dan kita tahu untuk saat ini yang bisa kita lakukan kata sabar ya kita sabar mudah-mudahan dana pos ini segera dicairkan karena seperti saya sendiri juga madrasah pinggiran madrasah kecil pinggiran sangat-sangat bergantung terhadap dana pos ini oke bapak ibu demikian yang bisa kita sharing kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe ya silahkan di subscribe channel saya terima kasih like, komentar, dan bagikan semoga kita tetap semangat untuk kemajuan madrasah semoga dana pos cepat air semoga bapak ibu selalu dalam keadaan sehat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati